Intro Pasca digelarnya lomba menyanyikan lagu daerah dalam rangka memperingati hari bayangkara ke-74 tahun 2020 dua orang utusan Polres Toraja Utara disambut kembali oleh Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Rejati Kusuma bersama Bupati Toraja Utara Dr. Kalati Kupain Bonan Penyambutan tersebut dilakukan di Mapolres Toraja Utara Senin 13 Juli 2020 yang juga dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Toraja Utara beserta personil Kapolres Toraja Utara AKBP Yudawi Rejati Kusuma dalam sambutannya mengajak semua elemen untuk tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta rasa bangga dan terima kasih kepada dua perwakilan Polres Toraja Utara yang berhasil mengharumkan nama Kabupaten Toraja Utara Ucapan yang sama juga disampaikan oleh Bupati Toraja Utara Kalati Kupain Bonan serta memberikan dukungan kepada dua pemenang Kedua utusan Polres Toraja Utara tersebut masuk dalam dominasi dan mendapatkan hadiah dari Panitia Tingkat Polres Toraja Selatan KalianWork Gita Cukup sulit, cukup lama tetapi muitos terhadap hebat kehidupan kami benar-benar badan saw kami diberikan upaya Nah, dari awal memang saya senang berapa yang luar biasa tentang institusinya dan polisnya. Karena institusinya begitu dimimpikan, begitu dimimpikan, begitu lama, ya itu raya-laya. Dan langkah pelaksanaan ini tugas pokok pemerintahan, ketentraman, ketentriaman, 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 dan kita sudah mulai beransur-ansur. Terima kasih.